Intro Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velok Terluka dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Rewheel Kali ini gue lagi ada di Honda Union Serpong Ini dalam materi pos ini Nah, gue mau upgrade Bukan upgrade, salah mau upgrade Gue mau update perkembangan City HVAC si Cici yang kemarin jebol Dan lagi mau di rebuild di Honda Union Serpong ini Nah, saat ini gue udah nyampe disini Dan kita langsung aja masuk ke dalam Kita lihat perkembangannya seperti apa Dan sudah sejauh apa Ini kurang lebih udah hampir sekitar 1,5 bulan Oke, yuk Kita cerita kelanjutan seri Cici Let's go Nah, sekarang seperti biasa udah di ruang engine-nya Dan sudah bersama Pak Ronald Waduh, halo Pak Ronald, apa kabar? Selamat kabar Pak Imali Oke, ini sekarang kita mau update nih Pak Ronald, jadi gimana nih update-nya? Bagaimana perkembangannya kemarin Ngurus surat-surat segala macem? Ya, oke, jadi ini Blok mesin sudah jadi Sudah datang sama kuruk as Sama surat-surat sudah datang Tinggal nunggu 4-4 yang lain Hanya saja untuk proses ganti blok ya Kalau ada mesin pecah, segala macemnya Intinya kita ganti polk mesin Ada dua yang harus kita Perhatikan? Urus ke polda Salah satunya adalah surat pernyataan dari pemilik Kalau atas nama pribadi tinggal suratnya saja Yang mengatasnamakan mobil Tadak-mobil sendiri Kalau atas nama PT Yang atas nama PT itu sendiri Jadi harus komplit Intinya ada surat pernyataan lah ya? Ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa Kita lah mobil tidak bermasalah Penyembaknya apa rusak Penyembaknya apa Nanti di prosesi polda itu kurang lebih Satu sampai satu setengah bulan Nah, jadi kan kemarin banyak nih Teman-teman yang nanya Gimana progresnya segala macemnya Nah, alhamdulillahnya seperti yang kemauan gue Si THB kita, si Cici ini Di bawah masuk ke Honda Honda Union Serpong Di bawah namunannya Pak Ronald Nah, tahapan pertama itu adalah Kemarin kita harus mengajukan surat ke polda Betul Karena yang pecah itu adalah dari bloknya Di blok mesin itu ada nomor ya Pak Ada nomor mesinnya Ada nomor mesin Nah, nomor mesin inilah yang Terkadang sama orang itu suka di akal-akalin Betul Suka di apa tuh Dikerik-kerik gitu kan Suka dikerik ditambel lagi Ditambel lagi Nah, itu yang menurut gue secara pribadi Bahaya Gak bagus gitu kan Makanya lebih baiknya Kita benar-benar urus Langsung ke polda Betul Dari polda itu kemarin Kita ngirim surat pernyataan Itu mobil kita Terus jebolnya kenapa Rusaknya kenapa Baru ada fit-take-nya Untuk ACC ya Pak ya Betul Ada surat dari poldanya Untuk mengurus kita ke pabrik lagi Untuk pengadaan parknya Nah, kalau bikin kayak gitu Pak Itu harus dari dealer Atau perorangan bisa? Sebenarnya perorangan juga bisa Cuma nanti agak ribetnya itu Karena ada surat keterangan dari bengkel lagi Jadi dari bengkel juga bikin suratnya Dari pemikir juga bikin suratnya Jadi lebih baik Diserahkan ke dealer yang Memperbaiki kendaraan tersebut Iya, jadi double ya Kalau saya urus sendiri sih Harus ke bengkel juga Harus ke sini juga Oke Itu kemarin prosesnya kurang lebih Hampir satu setengah bulan ya Pak Ronald ya Itu memang birokrasi yang Gak bisa kita Ini sih Gak bisa kita cepat-cepetin Tidak macam ya Karena kan urusannya udah sama Ke pemerintahan Ke polda Nah, setelah itu Ada surat rekomendasi Untuk penerbitan Blok baru Blok baru Oke Surat penerbitan blok baru itu Baru dikirim ke Setelah suratnya keluar dari polda Baru kita bisa order ke HPF Kalau di sini ATPM-nya kanal Honda berat di hasil HPF Kalau di sini Mungkin akan beda Iya Baru kita order lagi ke pabrik Jadi nanti surat rekomendasi Yang dikirim ke pabrik Untuk pencetakan blok baru Oh, surat rekomendasi-nya itu Meliputi Si surat rekomendasi Dari polda Betul Oke Nah itu Blok kita yang pecah Itu harus dikirim ke Sana Harus dikirim ke pabrik Nanti barang bekas Dihancurin lagi di sana Karena nomornya itu Sama dengan nomor mesin yang rusak Sama persis Sama persis Jadi gak ada perubahan-perubahan lagi Di nomor rangka Nomor mesin Gak ada perubahan BPKB, STNK Gak perlu diperbarui Gak perlu diapapain Yang penting Pair pajak Kalau pair pajak Terkenal Nah ini Sekarang kita langsung lihat aja Barang-barangnya yang udah datang ya Ini ada apa aja nih Pak Ronald ya Ini blok mesin yang baru Ini blok mesin yang baru Sudah datang Bisa diputin gak Pak? Maaf ya Pak Runa ya Kita ngerepotin Ini udah blok mesin baru nih Lihat tuh Kinjis-kinjis banget ya Tuh 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 Tiba-tiba Dateng Tuh ya Mana nih nomor mesinnya ya Nomor bloknya ya Ini ya Oh disitu Tuh ya Ini udah baru semua Nah ini Sudah sesuai L15ZF Tuh Ini nomor sesuai Yang ada di STNK Ya Tuh Ini udah bener-bener Ini bukan tambel-tambelan kan ya Pak Ronald ya Bukan ya Pak Bukan ya Pak Bercanda Tapi ini udah bener-bener langsung dirakit Di pabrik Dari HPM-nya langsung ya Jadi ini udah bener-bener seperti mesin baru Emang mesin baru ya Pak? Bukan seperti lagi Emang mesin baru Bloknya baru Bloknya baru Ya Terus selain bloknya apa lagi nih Pak? Yang udah dateng ini ya? Ini silindernya Ini Silindernya udah kita pasang Ya udah dipasang Udah di ini juga kemarin Pak Udah di set kiri juga Kalau nanti metal dan piston sudah dateng Tinggal Tinggal dicolok-colokin ya Tinggal dirakit lagi Tinggal dirakit Tuh Ini Ini silindernya juga di baru juga berarti Pak? Silindernya tidak? Kita pakai yang lama Oh silindernya pakai yang lama Karena masih bisa ketolong ya Oke Iya sih Kemarin bawahnya kan di bawah Jadi ya oke lah Dan ini udah dikerik ulang Tuh Cuman ya ini ya Pak Pistonnya ya Ini pistonnya yang gak dibawa balik ke sana Pak? Pistonnya gak artinya ini yang lagi proses order pistonnya Sebagai yang ada yang bengkok Ada juga yang patah Nih Ini pistonnya kan ada yang patah nih Nah ini di order Ini kalau misalnya kita order ini nih Pak Ronal Misalnya Ini perlu dibalikin ke pabrik gak? Kalau piston gak usah ya? Oke kalau piston gak usah Berarti udah tinggal nunggu piston sama metal ya? Sama metal Udah bisa dirakit Dirakit ya kurang lebih Berapa lama lagi Pak Ronal? Kurang lebih Mudah-mudah kalau gak ada Tidak masalah Sekitar 2-3 minggu lagi sudah jadi Mudah-mudahan lancar Nanti proses tengah terserah juga kita perlu waktu yang nanggak panjang Iya lah pasti Berlaning enjin baru ya Pak Ya pokoknya Sampai tahap menanti mesin nyala Intrayen lah istilahnya Intrayennya segala macem Itu gue pasti akan masih mengikuti anjuran dari Honda Union Serpong dulu Supaya benar-benar nanti keluarnya itu mesinnya udah benar-benar kuat Sudah ya Ya biasanya kalau begini itu harus diuji dulunya berapa lama tuh Pak Ronal? Setelah nanti ini jadi kita mesti ngirim ini lagi ke KPM ya Oh ngirim unit lagi? Ngirim unit tapi nanti kita yang bawah Oh ya ya ngerti-ngerti Buat cek fisik bahwasannya ini blok ini udah baru Nanti mereka cek lah Ini udah layak untuk serah terima kekendam Ini ada tahapan selanjutnya nih Jadi setelah bloknya kita kirim ke sana Diancurin Terus dibikin lagi blok yang baru Habis itu Sudah dirakit nih Dirakit di bengkel Honda Union Serpong Hidup Baru dibawa ke Ke HPM Ke HPM Suntar Nyampein di sana baru di Ibaratnya funnel crosscheck mungkin ya Pak Di funnel crosscheck dulu di sana Baru selesai-selesai dari situ Baru diserah terima ke saya gitu ya Oke ya kurang lebih mungkin 2-3 minggu lah ya Menurutnya sih gak ada masalah Iya Yang penting ya Kendalanya tuh Kalau ini spare part ya Pak ya Spare part karena termasuk kategori unit baru Iya tuh unit baru kata Pak Ronald juga Iya Pak mobilnya kan baru keluar tahun lalu Ya memang kendalanya sekarang yang bikin lama itu adalah dari pemesanan spare partnya aja sih Kalau misalnya surat menyurat Eh surat menyurat juga cukup lama ya Pak di awal ya Satu setengah bulan ya Tapi ya Gapapalah daripada mobilnya makin amburadul kan Pakai mesin ini segala macem Aduh makin puyeng lebih baik seperti ini Oke kalau gitu Pak Ronald kalau gitu terima kasih banyak Siap Ini updateannya Nih buat temen-temen juga yang mau service atau mau segala macem Bisa kalau ada union serpung nih ada alamatnya di bawah sini nih Oke bisa ketemu Pak Ronald juga Siap Nah disini juga lengkap nih semuanya Semua bisa ya disini Pak service Semua bisa Pak Pemesanan segala macem Gue kebetulan juga lagi mesen spare part nih buat mobil Buat mobil satu lagi nih Terima kasih Pak Ronald ya Yaudah Pak Ronald sekali lagi Semoga nanti banyak Semoga nanti Oke Oke boy segitu dulu Kita lanjut lagi Nah ini dia si Cici Alhamdulillah Alhamdulillah diberikan tempat yang layak Pak Ronald makasih loh Kemarin masih disitu Sekarang ditaruh disini ya Udah tertutup dengan rapi Wah ini bempernya masih bemper yang mana ini ya Oke lah Aduh Aduh kangen juga nih mobil ini nih Sabar ya Kamu bentar lagi beres Kita jalan-jalan lagi ya Aduh Kesayangan ini Oke lah kalau kayak gitu Selamat menikmati